hadirin disilakan duduk kembali yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju PLT Gubernur Aceh, Direktur Bank BNI, Direktur Bank BRI para perwakilan penerima bank pres produktif usaha mikro baik yang hadir di tempat ini maupun yang hadir secara virtual Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim acara Bampres Produktif Usaha Mikro di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Medengah Provinsi Aceh pada hari ini selasa 25 Agustus 2020 Hadirin dan undangan yang kami hormati Marilah kita simak bersama Sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Menteri BUMN, Bapak Kepala Staf, Bapak Presidenan, Bapak Gubernur, Bapak Kecil Aceh Bapak Ibu, para pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang hadir Baik yang hadir di sini maupun yang hadir secara virtual Siang hari ini Bapak Ibu akan menerima yang namanya Bantres Produktif Ini diberikan oleh pemerintah Karena kita tahu kondisi saat ini memang kondisi yang sangat sulit Kondisi yang tidak mudah Kondisi yang tidak gampang Dialami oleh baik yang mikro, yang kecil, yang menengah, yang gede Jadi semuanya memang masih berada pada posisi yang sulit Karena pandemi COVID-19 Karena virus corona Kita mungkin insyaallah nanti akan kembali pada posisi normal setelah Penduduk semuanya divaksinasi baru Nah, kita memproduksi vaksin Ini kera-kera bulan-bulan Desember, Januari Sehingga nanti mulai divaksinanya ya bulan itu, bulan Januari Oleh sebab itu, Bapak Ibu sebagai pelaku usaha harus tetap kerja keras Harus tetap semangat agar kehidupan ekonomi kita tetap ada posisi yang baik Saya tahu, omsetnya pasti turun Tahu Bapak usahanya apa? Jalan kue Omsetnya yang waktu normal berapa? Sehari? 150 Sekarang 50 ribu Nah, sepertiganya dan setengahnya Seperti itu Memang sulit Dan tidak dialami oleh Bapak Ibu semuanya Seluruh dunia mengalami hal yang sama 215 negara mengalami hal yang sama karena pandemi COVID Ekonominya kena, kesehatannya kena, semuanya Ini pandemi global bukan hanya Indonesia Oleh sebab itu Hari ini kita berikan bantuan Ban pres produktif Sudah pegang anuek Tabungan bank semua, sudah? Sudah? Sudah dicairkan Sudah? Sudah? Sudah Oke, yang paling penting sudah Pegang, sudah Uangnya sudah masuk Tidak ada yang dikurangi ya 2,4 juta Ya Ini, hari ini diberikan Di lingkungan kita Sebanyak 200 lebih pelaku usaha mikro kecil Tapi nanti sampai akhir September Akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro dan kecil di seluruh tanah air Kemarin baru kita mulai 1 juta Tambah setiap hari tambah-tambah-tambah nanti insyaallah Akhir September sudah 12 juta Dan kita harapkan dengan tambahan itu dagangannya Bapak Ibu jumlahnya menjadi lebih banyak Darapan omsetnya ya naik Mungkin belum pada posisi normal tetapi sudah bisa naik lagi Saya kira apa Posisi ini yang harus kita ketahui sampai nanti betul-betul pada posisi normal kembali Saya kira kalau saya lihat tadi di jalan kondisinya di sini juga jauh lebih baik dibandingkan di provinsi yang lain Apalagi di Jawa, dijawakan pandeminya lebih banyak dibanding di Aceh Ini saya sampaikan ke Pak Gub agar pengendalian ini betul-betul terus ditekan Agar COVID bisa hilang dan tidak ada lagi di provinsi Aceh dan di seluruh tanah air kita Indonesia Jangan lupa kepada Bapak Ibu semuanya, kepada keluarga, kepada tetangga kita untuk kemanapun masker digunakan Dan jaga jarak jangan masuk ke kerumunan yang terlalu banyak dari berhimpitan Kalau habis kegiatan segera cuci tangan, ya itu cara kita untuk menghindar dari COVID-19 Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini Selamat bekerja keras, selamat berusaha untuk kembali nantinya ke posisi kondisi normal kembali Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini Terima kasih Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin undangan yang kami muliakan Demikianlah acara Bampres Produktif Usaha Mikro Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara Hadirin dimohon berdiri Terima kasih Drastis Pak turunnya Sempat tutup Lebih dari sebaru juga Terima kasih Pak Ya Pak, terima kasih banyak 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 Terima kasih.